Deretan 5 pelatih dipecat dan mundur usai lawan Timnas Indonesia, jadi korban Sinta Eyong. Tak disangka, ada Timnas Vietnam dan Malaysia. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Perjalanan Sinta Eyong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah memakan beberapa korban. Paling tidak, pada level senior, ada 5 pelatih yang dipecat atau mundur karena Sinta Eyong dan Timnas Indonesia. Sinta Eyong ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal 2020 lalu. Pria asal Korea Selatan itu lantas menekan kontrak baru pada 2024. Kini, dia punya kontrak hingga Juni tahun 2027. Di bawah kendali Sinta Eyong, prestasi Timnas Indonesia naik signifikan. Walau belum ada trofi, kesuksesan lolos ke babak bugur Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi capaian penting. Menariknya, dibalik prestasi yang diberikan Sinta Eyong pada Timnas Indonesia, ada orang-orang yang jadi koran. Ada pelatih yang harus kehilangan pekerjaan karena timnya dikalahkan skuad Garuda racikan Sinta Eyong. Siapa saja pelatih yang jadi korban, Sinta Eyong di Timnas Indonesia. 1. Filipe Trousier, pelatih Timnas Vietnam Trousier harus kehilangan jabatan sebagai pelatih Vietnam usai kalah dari Indonesia. Bukan hanya sekali, akan tetapi tiga kali kalah secara beruntun termasuk di Piala Asia 2023. Kekalahan terakhir terjadi saat Vietnam bermain di Stadion Maidin, di kandang sendiri. The Golden Star kalah dengan skor 0-3. Hasil ini membuat VFF langsung mengakhiri kontrak Trousier lebih cepat. Bagi Trousier, Indonesia adalah mimpi buruk. Sebelumnya, pada 2004, Trousier kehilangan pekerjaan sebagai pelatih Qatar usai kalah dengan skor 1-2 dari Indonesia di Piala Asia. 2. Tan Cheng Ho, pelatih Timnas Malaysia Sebelum Trousier, ada Tan Cheng Ho yang harus purna tugas lebih cepat setelah hasil lawan Indonesia. Tan Cheng Ho mundur dari posisi pelatih Malaysia pada akhir 2021, setelah gagal di Piala AFF 2020. Langkah Malaysia di Piala AFF 2020 kandas pada fase grup. Harimau Malaya kalah dengan skor 1-4 dari Indonesia pada laga terakhir fase grup dan gagal lolos ke babak semifinal. Kekalahan 1-4 dari Indonesia sekaligus jadi laga terakhir Tan Cheng Ho sebagai pelatih Malaysia. Setelah itu, dia sempat melatih Selangor FC dan Polistero FC. 3. Tatsuma Yoshida, pelatih Timnas Singapura Langkah Tan Cheng Ho yang mundur usai Piala AFF 2020 diikuti Tatsuma Yoshida. Dia meletakkan jabatan sebagai pelatih Timnas Singapura usai kalah dari Indonesia racikan Sinta Eeyong. Singapura berjumpa Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Laga lag pertama berakhir imbang 1-1. Lag kedua berjalan dramatis, sebelum dimenangkan Indonesia dengan skor 4-2 lewat Extra Time. Setelah kekalahan dari Indonesia, Tatsuma Yoshida mundur dari pelatih Singapura. Tatsuma kemudian jadi pelatih Fanforet Kofu. Kini, Tatsuma jadi asisten di Daejon Hana. 4. Viteslav Lavika, pelatih Timnas Kuwait Sinta Eeyong adu taktik dengan Viteslav Lavika di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Indonesia berhadapan dengan Kuwait pada makday pertama Grup A. Skuad Garuda menang dengan skor 2-1. Indonesia menang berkat gol Mark Lok dan Rahmat Irianto. Hasil ini membantu Indonesia lolos keputaran final Piala Asia 2023 di Qatar. Kuwait gagal lolos keputaran final Piala Asia 2027. Kuwait berada di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Pada akhir cerita, Viteslav Lavika dipecat dari posisi pelatih Kuwait. 5. Atau terakhir, Graham Arnold, pelatih Australia. Graham Arnold jadi korban, terbaru dari Sinta Eeyong. Graham Arnold memilih mundur dari kursi pelatih Australia usai bermain imbang 0-0. Lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi publik Australia, hasil imbang lawan Indonesia terasa sangat pahit. Apalagi pada laga sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Graham Arnold menandai akhir kebersamaan dengan Australia dengan hasil imbang 0-0 lawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sebagai pelatih Australia, Graham Arnold memainkan 55 laga dengan catatan 35 kemenangan. Itulah tadi beberapa informasi seputar timnas Indonesia. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!